Selamat datang di Digital Creative Channel Channelnya ACG Animation dan Digital Art Kali yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya Semoga bermanfaat Halo, jumpa lagi dengan saya Johnny di Digital Creative Channel Jadi kali ini kita akan membuat 3D modeling menggunakan teknik kurva Jadi langsung saja kita akan buat objeknya disini Jangan lupa sebelum membuat sesuatu, set project dulu Saya akan klik file, set project Saya akan set project disini, bahan tutorial Kemudian saya klik set Jadi semua file yang saya buat dan save akan diarahkan ke folder itu Jadi menggunakan kurva Menu kurva itu semua ada disini Di self, curve, surface Kurva kalian bisa akses disini Jenis kurva di Maya itu ada beberapa jenis kurva Ada yang namanya edit point atau ep, curve tool Ada juga yang namanya bezier Ini saya akan membuat sebuah botol Menggunakan kurva itu Jadi saya akan mulai dari tampak depan Saya akan tahan spasi Kemudian klik Maya dan Saya pilih front view Jadi kita sudah ada di front view Saya akan membuat outline dari botol itu setengah saja Sebagian dari outline-nya itu Kemudian nanti akan di-revolve Setelahnya Saya akan memulai dengan bezier curve tool Dan pertama saya tahan X Agar dia snap di grid disini Kemudian saya akan klik sekali disini Sifat dari bezier ini adalah Ketika kita klik sekali Dia akan membuat Titik yang tajam Tapi kalau kita klik dan tahan Dia akan membuat nengkungan Sama seperti di photoshop Jadi Sama ketika kita membuat Kurva itu di photoshop Illustrator Atau apapun Oke Jadi kalau sudah selesai Kita klik enter Nah apabila kalian merasa Nah disini ada yang tidak rapi Disini Wah Gimana nih Nah ini tidak apa-apa Kita bisa di edit lagi Klik kanan Kemudian pilih Control vertex Nah ini kita bisa Aktifkan move tool Tutupkan sortarnya way Kita bisa atur sekarang Entah itu posisinya Entah itu kurang nengkung Misalnya Nah seperti ini Ini harus ada di tengah-tengah Dicaraan X Dan saya geser ke sumber X Jadi akan snap Nah jadi Kalau sudah Klik kanan Kemudian pilih objek mode Jadi kembali ke objek Kurva Kalau sudah hijau Nah kemudian Kita ke perspektif view Saya tahan spasi Perspektif view Bisa dilihat Perspektifnya seperti ini Sepertinya Kemudian untuk membuat ini Menjadi sebuah geometry botol Ini ada operasi Disini namanya Revolve Jadi Revolve itu Kalian bisa akses Disini Disini ada gambarnya Kemudian saya klik Revolve Dan Sehingga misal abim Dia akan menjadi Sudi dulu Ini bisa jadi Fast Jadi deh Kemudian Bisa gak di edit lagi Bisa Jadi Ini masih ter Attach Dengan Dan saya akan balik ke front Nah ini masih Berhubung Terhubung dengan Dengan kurva yang tadi Jadi kalau saya mau edit Saya klik kanan Di tempat yang kosong Di luar Saya pilih Intro Vertex Pastikan kurvanya Terseret dulu Bilih penerbangan Text Dan Maybe tekan 4 Agar kelihatan Wordframe Nah disini Kita bisa Adit lagi Sesuai dengan Keinginan kita Misalnya seperti ini Nah Jadi Itu Ini kalau misalnya Saya kecilin Disini Biar gak terlalu Lumuk Oke Jadi Ini deh Sebuah Fast Itu Jadi Teknik ini Kalian bisa gunakan Untuk membuat Objek-objek Yang cenderung Berbentuk Silindrical Jadi bentuknya Bulat-bulat gitu Jadi bisa Bikin Piring Atau bikin Kaki meja Yang ada profilnya Atau Apapun Jadi Seperti Pelak Bahan mobil Itu bisa juga Menggunakan Teknik ini Oke Jadi itu Tergantung Kreativitas Kalian aja Ini Nah Jadi Nah Ini terakhir Ini harus Di Delete by Type History Jadi Kalau saya Baikkan Nah Ini Akan Terhubung Masih Jadi Kalau kita Gini-gini Kurvanya Akan Mempengaruhi Dari Bentuk Geometri Fast Yang kita Buat Ini Nah Agar Dia Terlepas Itu Harus Kita Delete By Type History Edit Delete By Type History Jadi Kalau Ini Sekarang Kita Geser-geser Tidak ada Pengarah Apapun Kita Delete Pun Tidak 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 Jadi Kita Hanya Punya Si Fast Ini Aja Oke Jadi Ini Akan Coba Saya Kasih Material Sebelum Saya Lupa Ini Kalau Kita Menggunakan Teknik Revolve Ini Objek Yang Terbuat Itu Secara Default Itu Adalah NURBS Apa Itu NURBS NURBS Itu Adalah Objek Selain Polygon Jadi Ada Dua Tipe Objek NURBS Dan Polygon NURBS Itu Dia Menggunakan Spline Jadi Dengan Garis Yang Sedikit Pun Dia Bisa Membuat Lengkung Kalau Menggunakan Polygon Ini Garis Nanti Mesti Banyak Nanti Division Itu Mesti Banyak Nah Cuma Kelemahannya NURBS Ini Agak Kurang Flexible Jadi Kalau Mau Dibawa Ke Software Lain Game Engine Atau Software Untuk Scouting Tidak Tidak Bisa Jadi Dia Mesti Di Convert Dulu Ke Tipe Polygon Bagaimana Cara Mengconvert Nya Disini Jadi Kita Select Dulu Object NURBS Kemudian Modify Dan Kita Pilih Convert NURBS To Polygon Masuk Ke Option Box Sehingga Ada Pilihan Seperti Ini Ini Kan Saya Reset Dulu Biar Sama Kondisinya Nah Ini Awalnya Nah Ini Kalian Pindahkan Standard Pilihan Ke Control Points Jadi Deformasinya Bisa Diminimalisir Jadi Kalau Saya Klik Desolate Jadi Seperti Itu Jadinya Kasar Cuman Nggak Apa Ini Nanti Bisa Halusin Nah Ini Yang Hasil Convert Nya Itu Juga Sama Harus Di Delete By Tempestory Jadi Baru Dia Bisa Dipesahin Sama Yang Asli Ini Yang KW Nah Cara Yang Halusin Itu Kalian Hanya Cukup Menekan Angka 3 Klik 3 Pada Keyboard Jadi Akan Dia Halus Oke Nah Disini Yang Asli Saya Delete Dan Ini Akan Coba Saya Render Mungkin Di Tutorial Sebelumnya Sudah Sudah Caranya 3 point lighting Itu Disini Sudah Ada Direnderset Ini Kalau Saya Dekan Shift H Nah Disini Set Untuk Lighting Si Kramin Dan Ini Sekarang Juga Akan Saya Kasih Material Arnold Saya Pilih Kanan New Material Saya Pilih AI Standard Surface Dan Saya Atur Di 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 Standar Surface Surface Nah Mata Arnold Ini Dia Sudah Disediakan Preset Kita Ini Ada Preset Mau Apa Misalnya Keramik Gitu Silahkan Klik Keramik Place Jadi Nanti Ketika Dirender Dia Sifatnya Kekram Warnanya Juga Kalau Mau Diatur Silahkan Dan Untuk Melihat Hasilnya Nah Disini Ada Tiga Lampu Ya Tripoint Lighting Standar Ada Lampu Premier Lampu Fill Kemudian Ada Blacklight Disini Untuk Membuat Semacam Garis Cahaya Outline Nah Jadi Kalau Saya Mau Lihat Hasilnya Itu Ada Di Arnold Render Review Sebelah Ini Jangan Lupa Dinyalain Resolution Gate Jadi Kita Tahu Batasan Mana Yang Render Yang Mana Apa Oke Dan Saya Klik Place Dan Ini Adalah Hasil Dari Modeling Kita Yang Hanya Makan Waktu Beberapa Menit Tadi Jadi Nanti Silahkan Mencoba Untuk Membuat Objek Lain Yang Lebih Rumit Adalah Lebih Bagus Dari Inilah Silahkan Boleh Comment Silahkan Yang Mau Nanya Silahkan Comment Di Bawah Untuk Kali Ini Saya Cukupkan Dulu Silahkan Bersperimen Dan Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Salam Kreatif Sampai 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 Sampai